Selamat datang Kembali lagi bersama kita di Big Team Hengboke Tapi kali ini aku sendirian dulu nih Soalnya partner aku Riva Dia lagi keluar kota Hmm Kenapa nih ya Langsung aja, jadi kali ini Aku ada rekomendasi Film buat kalian Tapi filmnya tuh bukan film korea nih Kebanyakan nih Dari luar sih pokoknya Langsung aja Yang pertama ada 127 jam Jadi film ini adalah Film yang berasal dari Amerika Serikat Tayangnya dulu Pada tanggal 18 Februari 2011 Film ini tuh mengisahkan Kisah nyata sih sebenernya Jadi kisah nyata dari seorang Pokoknya dia tuh lagi mendaki Di sebuah gunung begatuan gitu Yang bernama Canyonland Dia tuh pergi sendirian Mendaki gunung Tapi ternyata Di tengah jalan tuh Dia kurang kenal gitu loh Sama medan-medan perjalanan Akhirnya dia tuh jatuh Ke sebuah jurang Tapi bukan jurang sih Jadi kayak Celah antara batu satu sama batu lainnya gitu Jadi dia tuh terhimpit Dan Maasnya dia tuh jatuh Berbarengan dengan batu besar Yang membuat tangannya itu menyangkut Jadi dia jatuh bareng batu Terus batunya tuh nyangkut Sama tangannya gitu Jadi tangannya gak bisa gerak Karena tangannya Kerimpit gitu Kalian lihat aja di trailernya nanti Jadi dia tuh terjebak selama Kurang lebih 127 jam Kebayang gak sih 127 jam nyangkut Diantara Bebatuan Sendirian Ya Allah Aku ya Kecepit pintu aja udah nangis Ya Allah Semoga kita gak ngalamin kayak gitu Makanya kita harus hati-hati Kalo lagi mendaki gunung Atau kemana pun Kalian bebas Dan jangan sendirian Jadi di film ini tuh dia Lagi sendirian Tanpa bawa handphone Tanpa bawa alat komunikasi Jadi mungkin dia tuh kayak lagi Ngedem atau apa gitu ya Pokoknya lagi pengen sendiri Akhirnya dia pergi Dan ternyata dia Jatuh Ya ceritanya Setelah jatuh itu kan Dia terjebak tuh Dia tuh mikir gitu Gimana caranya Biar bisa keluar Segala cara dia lakuin Teriak Sekuat tenaga Ngeluarin tangan Wah pokoknya Aku jadi ikut greget sendiri gitu loh Pengen keluar Sedihnya ada Dia tuh jadi kayak ngebayangin gitu Kenapa sih gue harus berangkat sendiri Kenapa sih gue harus gini Jadi dia tuh nyesali semuanya Kebetulan dia bawa kamera tuh kan ya Jadi Dia tuh selama terjepit tuh Sambil cerita Cerita Bilang Sekarang udah berapa jam Sekarang Disini gimana keadaannya Gitu Sedih sih Gak kebayang banget sumpah Terus Endingnya ceritain gak ya Ya Mungkin udah ada sih ya Di sinopsisnya Kalau dia tuh Jadi Keluar dari sana tuh Dengan cara Mat Apalah Matang tangannya Pakai Apa ya Pisau kecil gitu Pokoknya Pisaunya tuh Bukan pisau yang Mencek Enggak Jadi dikit-dikit banget Ya Allah Sakit banget itu Pas Pisau Kok nyeritainnya Jadi Merinding gak Ya Pokoknya Kalian harus nonton Film ini Tapi Ingat Jangan sambil makan Jangan bersama orang yang Orang yang gilaan Gitu Gak suka yang Linu-linu Pokoknya Ini dia trailernya Good morning, everyone It is seven o'clock here in Canyonland, USA Hey, Aaron Mom, still, has not heard from you Will you just call her Please I'll talk to you soon And this morning On the boulder We have a very special guest Aaron Ralston Woo Oh gosh, it's a real pleasure to be here Thank you Thank you Terima kasih telah menonton! 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 jadi emang kayak ngerasa kita tuh bener-bener salah satu diantara mereka gitu soalnya pengambilan gambarnya tuh kayak film dokumenter aja gitu gak ada pengambilan gambar secara kamera kayak gini apa gimana jadi emang mereka tuh ngambilnya tuh dokumenter banget lah pokoknya sampai teman aku yang bisa dibilang dia tuh pemberani lah ya dia tuh maniak banget film horror tapi pas nonton film ini dia teriak-teriak wah pokoknya si studio tuh gak ada yang bikin kecuali tidur mungkin ya baru dia tapi gak mungkin sering bisa tidur nih film ini dari awas sampai akhir tuh tegangnya tuh dapet banget ceritanya tuh gak ketebak tanpa basa-basi lagi langsung aja liat trailernya sepulnya 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 Kita ini keluarga gondi-han, biar gondi-han. Gondi-han, biar gondi-han. Gondi-han, biar gondi-han. Sekarang, kita mulai berada. Kami akan membahas tentang panggungan. Sebenarnya, menarikkan panggungan seputarannya. Jangan lupa... Aku juga akan berbeda dengan orang lainnya. Ini sangat berbeda dengan orang yang lainnya? Itu adalah hal yang terjadi Ini apa yang terjadi Ini apa yang terjadi? Ini kita bisa berada di sini Kita pergi ke sini Gok? Gok! 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 Gok... 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 Dan yang terakhir Ada film Ready Player One Ready Player One ini adalah Film bergenre fiksi Fantasi, ilmiah, dan Betul banget Ini seru banget sih Game ini tuh Hampir 70% tuh animasi Jadi ceritanya Bumi di masa depan tuh Semua orang bermain game virtual Virtual reality gitu Pakai kayak virtual box Yang... Itu ya, yang gitu kan? Ketahu gak? Nah... Jadi di game itu tuh Kita tuh bisa jadi apa aja Siapa aja Bisa jadi kuat banget Bisa jadi cantik banget Gantung banget Pokoknya kita bisa jadi apapun disana Makanya semua orang tuh kayak Ketagihan banget lah Main game itu tuh Dan ada seorang anak yang Di dunia nyatanya dia tuh Cupu ya biasa lah Kayak gitu ya film Dan di dunia gamenya tuh Dia tuh kuat Keren banget pokoknya Wow banget dia disana Suatu hari Si pencipta gamenya Yang bernama Oasis itu tuh meninggal Dan dia ternyata memiliki Wasiat untuk semua Pengguna video game ini Dan wasiatnya itu adalah Dia telah menyimpan Telur rahasia Di suatu tempat Siapapun yang mendapatkan telur itu Akan mewarisi semua Harta dan game Yang sedang mereka mainkan Jadi dia tuh Kayak bikin sayembara gitu kan Semua orang berlomba-lomba Buat nyari telur itu Tapi Buat nyari telur itu tuh gak gampang Dia tuh harus nyari clue Untuk mendapatkan clue itu tuh Mereka tuh harus ikut lomba Harus ikut tantangan Banyak banget tantangan gitu Dan Wah kenen banget sih Editannya keren banget Tokoh-tokoh dan karakternya juga keren banget Pokoknya Aku juga biasanya gak suka sih Nonton animasi kayak gini Sebenernya gak suka Tapi nontonnya itu beda banget Pokoknya Wah gitu lah Saking pengennya Jadi Ahli waris dari game Dan asetnya Oasis ini Ada Satu perusahaan Itu tuh punya pegawai khusus Buat Menangin game ini Keren banget gak sih Saking 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 gedenya banget Itu hadiahan Game nya tuh emang dipake banget Di seluruh dunia Ceritanya gitu Ya jadi Ada satu perusahaan yang Menghalalkan segala cara Buat dapetin Dan buat menangin seluruh Homba Tapi untung Jangan spoiler ya Tapi pokoknya Kalian lihat aja di trailer Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati